Gunung Laut terletak di antara perbatasan dua provinsi, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lokasi tepatnya meliputi Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Karanganyar. Sebagai tempat sakral di Tanah Jawa, Gunung Laut memiliki banyak mitos dan cerita mistis yang seringkali dibicarakan oleh masyarakat sekitar. Para pendaki yang pernah mendaki ke Gunung Laut pun pernah mendengarnya, termasuk kisah para pendaki yang diganggu di Gunung Laut. Dan salah satunya adalah kisah yang dialami seorang santri bernama Abdul. Ia mendapat banyak gangguan ketika mendaki ke Gunung Laut bersama tinggal rekannya. Saat itu pula, Abdul dan rekan-rekannya sempat bertemu dengan arwah seorang pendaki gaib yang sempat menghilang di Gunung Laut. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi, kali ini bareng gue Bang Mange, pria kemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mencupport, menonton, dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maesah. Pada kesempatan momen kali ini, gue masih menghadirkan arah sumber nih. Dan arah sumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jepara nih, Jawa Tengah. Jauh banget ya pokoknya nih. Dari Jepara ke Bintaro cuma pengen berbagi pengalaman kisah mistisnya ketika melakukan pendagian di Gunung Laut pada tahun 2023 nih. Langsung aja nih, gue siapa dan harus berhubungan malam kali ini. Selamat malam, Mas Duls. Selamat malam. Apa kabar? Sehat ya? Thank you banget nih ya. Udah ternyata dari Jawa Tengah ke Bintaro nih. Cuma pengen berbagi kisah horor lo di Gunung Laut ya. Kesibukan lo lagi apa nih sekarang nih, Dul? Mondok. Lagi Mondok ya? Lo Mondok di mana? Di daerah Kudus. Gak jauh lah dari Jepara gitu. Paling 20 menitan gitu. Ya semoga ada peti yang bermanfaat. Bisa membagi kan orang kedua orang tuanya ya. Kalau kayak gitu ya. Nah, di sesi-sesi liburan di Pondok mungkin lo melakukan pendakian gunung ya? Iya. Kalau lagi libur Pondok naik gunung. Iya pasti. Jangan kan libur pun lepas waktu ngaji juga kan? Oh cabut-cabut pols gitu ya? Coba naik gunung doang ya? Iya. Iya, iya, iya. Sama lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Inni lah. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. oke jadi 3 bulan sebelum pendakian saya mulai dari situ aja 3 bulan pendakian saya kan itu posisi ada di pondok pesantren di daerah kudus nah disitu saya satu kamar sekitar 18 orang nah salah satu teman saya ini seorang pendaki karena dia saya liatnya jarang di pondok gitu ya pendaki terus kan sumbing sindoro merbabu selamat gitu kan pulang-pulang jadi akhirnya saya punya kemauan buat ke gunung ke bawah lah intinya ke bawah gitu kan disitu saya cari-cari gunung apa gitu kan disitu lah saya liat lah gunung lau di tiktok gitu kan gunung lau ternyata indah juga kan ya jadi itu 3 bulan itu hampir tiap hari saya pengen ke lau pikirannya pengen ke lau aja gitu sampai tiap malam gitu itu mulut saya yang saya omong itu lau-lau gitu kan ya ya Allah pengen ke lau pengen ke lau gitu kan ya sampai teman saya itu di kamar sampai bosenan bosen gitu ngedengar saya lu tiap hari lau-lau nanti diculik hantu lau cina tau rasa kata dia kan sampai saya nggak sadar tuh gue ngomong gini bang ya Allah pengen ke lau saya pengen ketemu hantu hantu lau gitu itu tanpa saya sadari gitu ngomong kayak gitu tapi disitu teman saya denger ya dibencandain lagi kan amin-aminin gitu kan ketemu lau diculik gitu kan itu saya langsung langsung istighfur astagfirma astagfirma saya ngomong apa ini kan kata saya udahlah singkat disitu nggak lama udah hilang tuh pikiran ke lau ya bang udah hilang pokoknya udah karena belum belum ada apa nya buat ke lau kan jauh kan harus modal banyak gitu kan karena di pondok kan ngirit uang juga kan lumayan karena mendekati libur pondok kan ya libur pondok disitu saya inisiatif ayo kita liburin lagi ke Andong kan kata saya ke Gunung Andong sama teman disitu tiga hari pendakian ke Andong saya liat facebook bang facebook disitu saya gabung lah grup-grup pendaki Jepara Kudus gitu kan ya disitu saya nemu open trip murah banget bang itu open trip 200 ribu udah include kendaraan PP si Maxi logistik bang itu ada itu bukti grupnya gitu kan akhirnya disitu gue senyum-senyum tanpa pinggir panjang bang langsung aja DP disitu langsung kontak nomornya DP langsung masuk grup tuh di grup tuh saya kebagi di open trip tuh 30 orang cuma dibagi 4 nah 4 orang ini saya kebagian sama orang kudus juga kan karena itu open trip di ometting pointnya di Jepara saya ketemu dibagi sama orang kudus biar-barang 3 orang ini yang pertama namanya saya sebut aja Mas Wahid Mas Oji sama Mas Eki ini tiga ini saudara semua tapi bukan saudara kandung kayak saudara kayak kakaknya gitu nikah gitu oke sepupuan lah ya ya sepupuan kayak gitu nah disitu karena saya udah DP kan otomatis saya batalin yang keandung itu batalin udah ngepir kata pihak pordanya nanti lunasnya di itu aja di meeting point katanya gitu kan udah singkat disitu berangkat lah kita dari kudus berempat ya jadi 2 motor itu Mas Eki sama Mas Oji saya sama Mas Wahid berangkat ke meeting point di Jepara disitu normal ya seperti biasa saya nyampe di Jepara jam 8.30 datang lah mobil ini mobil jemputan gitu mobil open trip lah mobilnya itu mobil bis elep oke mobil elep disitu saya duduk paling kursi belakang kan kursi belakang itu ada 4 ya bang saya posisi paling pinggir nih paling pinggir pinggir saya ini ada Mas Oji sempet kenalan saya di pinggirnya itu kan Mas Samsul sama Mas Andri udahlah singkat disitu berangkat lah dari meeting point jam 9 sampai di sebelum sampai base game nih dikit lagi sampai base game disitu saya kaget bang sekaget-kagetnya jadi pas dikit lagi sekitar 2 kiloan itu kondisi jalan sekitar pukul jam 2 dan jalan itu hutan pinggir hutan cuman pinggirnya itu kayak kebun-kebun gitu kayak perkebunan perkebunan warga disitu saya kan posisi pinggir gitu otomatis apa yang saya lihat di luar itu kan tak saya tahu kan disitu saya kan mobil itu kan posisi nanjak hutan yang pas nanjak itu saya lihat dari jauh itu ada nenek-nenek bang nenek-nenek itu pakai kebaya ijo pakai kebaya ijo terus sarungnya pakai sarung batik tapi ada putih-putihnya gitu kan posisi nanya kan mobil lambat gitu bang otomatis saya lihat jelas lah gitu kan lihat jelas banget kan mobil pelan gitu kan itu nenek-nenek bang pas saya dekat ini saya lihat itu mulutnya bang kayak jokes gitu bang kayak segitiga gitu tapi gede gitu kan itu jelas banget masih ingat saya jelas itu dia kayak ngomong tapi karena mulutnya besar jadi kayak gitu kan gitu kan kalau ngomong kan kayak gini gak dapat itu gak bisa dia kayak gini dan saya lihat dia kayak tangannya gini kayak nyuruh balik gitu kayak gini disitu saya langsung istighfar baca salawat gitu kan kenapa kan udah tau lah kalau ke kurung lauto kayak gimana itu posisi jam 2 malam lah disitu kan saya lihat saya baca istighfar gitu kan itu kayak isharatin bang isharatin kita suruh balik gitu lah kayak gini kayak gini mungkin kalau dipikir-pikir nenek-nenek jam 2 malam di tempat sepi gitu ngapain gitu kan kalau positif thinking saya mungkin orang gila gitu kan orang gila lah gitu maksudnya jam segitu bang pakai kebaya ngapain gitu kan pakai kebaya malam-malam kecuali kan kalau ada acara nyinden gitu kan apa apa gitu kan gue bilang sama yang di pinggir saya ini mas Oji sama yang ini kan dia otomatis ikut dengar kan yang ini mas Samsung mahar itu ikut otomatis ikut dengar juga mas saya kelihat nenek-nenek kata saya kan gitu itu nenek-nenek pakai kebaya gitu ya diceritain gitu mulutnya besar gitu dia langsung otomatis panik kan yang di pinggir saya itu Mas Asuma Ardi kan itu juga ikut panik mas dia kayak ikut ngomong gitu ikutan ikut campur gitu kan yang bener gitu kan terus sama Andi tuh mungkin mata kamu rusak gitu kan enggak mas saya beneran lihat kata saya demi Allah kata saya demi Allah itu kan udah kita jalan gak jauh dari situ bang kan ada jalan nanjak tuh jalannya rusak tuh mobil ketanyak bang kayak mundur gitu disitu pikiran saya udah kayak motor bullying tuh kan mobil kayak mau kecelakaan gitu kan udah mundur lah gitu eh mundur-mundur gitu kan mobil kayak gak katanya gitu tapi itu gak tau kenapa mungkin supirnya agak profesional juga kan akhirnya kayak bisa aja gitu langsung jalan gitu pinggir gitu akhirnya udahlah jalan gak jauh kita masuk ke pertigaan kalau kita kan jalan dari Purwadadi gitu kan ya disini karena ada yang dari sana kayak ada apa namanya kampung Bandan gitu kan dari sana kita ada yang dari sini kan di pertigaan itu kan udah masuk jalur kecil ya udah cuman satu mobil doang kan iya disitu masih rumah yang gelap cuman ada saya lihat pinggirnya kan saya lihat gitu kan ada rumah tuh itu depan rumah saya lihat ada sesajin kayak makanan pisang anggur itu buah-buahan gitu kayak makanan sesajin gitu dan saya lihat ada anak kecil itu anak kecil lagi sila gini tapi saya disitu posisi karena dia kayak mada ngebokong kiblat gitu kan ini kan ini jalan ini orang ngerusana kan atau saya cuman lihat pinggirnya doang kan jadi gak lihat bukanya itu saya ingat betul bajunya warnanya kuning eh ininya kuning ininya hitam tetang celana pendek tapi anak kecil tuh bang jelas itu mana kecil emang kecil kan padanya juga udah disitu saya baca istri pergi belum juga sampai basecamp udah ketemuin kayak gini kayak gini gitu kan saya disitu gak bilang lah ke maksudnya gak bilang anak kecil singkat disitu sebenarnya saya masih kepikiran yang nenek tadi udah disuruh mikirin yang gini lagi udah pikiran udah lah kita sampai ke basecamp kan itu normal sampai turun dari mobil tuh wajinya nyamperin udah jangan dipikirin katanya itu kan jam 2 udah sewajarnya maluk-muluk itu keluar katanya kalaupun bukan maluk mungkin orang kita gitu kan yaudah disitu karena si Eki ini kan posisinya kan pas duduk saya belakang di Eki kan depan gitu kan dia sama di pinggir-pinggir kaca dia kepo kan dia ngomongin apa gitu saya sama Oji itu ngomong apa dia nyamperin ngomongin apa sih lihat nenek-nenek katanya ya iya cina gue juga lihat kata dia kan oke yang bener udah jangan dipikirin disitu bang udahlah kita masuk ke basecamp di basecamp itu kita biasakan istirahat buat persiapan besok kita harus tidur kan itu nyampe basecamp udah jam 3 kurang lah udah mau subuh gitu itu gak bisa tidur saya bang masih mikir yang tadi dua gak bisa tidur asli dipermin udah gak terhat itu otak kesitu terus mikirnya apa itu maksudnya kita gak diizinin naik gitu kan udah disitu ngobrol-ngobrol itu Oji sebelum sebelum istirahat itu bang Oji kan lagi ngobrol kopi gitu kan sebelum istirahat kan barunya basecamp istirahat kopi dia malah mau bilang ke semua orang itu bang kok itu kan ya saya kan panik langsung saya tutup boleh gini-gini susu gitu kan nanti aja gitu kan takut semua orang panik gitu kan udah disitu istirahat habis istirahat saya gak bisa tidur baru juga gini azan subuh orang berapa tidur sih saya tuh kena gak bisa tidur mungkin kayak bentar gitu ke rasanya tapi waktu itu lama udah sejam dua jam akhirnya azan subuh mas Wahid ini ngajak saya sholat subuh biasa ayo jalan 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 kemana mas jalan-jalan aja gelading basecamp tuh liat-liat taunya ngajak sholat subuh ke masjid gitu kan udah lah kita sholat disitu emang laut tuh laut pecah tuh dingin banget mas airnya kan kayak es gitu kan waduh ngelaudukan kayak mandi di air kulkas udah disitu balik lagi dari masjid masjidnya agak jauh gitu bang udah balik lagi ke basecamp seperti basah kita semuanya pada bangun pagilah intinya udah itu cuaca alhamdulillah cerah biasa mas Wahid sama Eki ini apa pemanasan oke kecaki gitu kayak olahraga gitu kan udah disitu habis itu biasa pripe apa masuk barang-barang gitu kan packing ulang gitu ya udah pake udah semuanya siap di absen lah sama ini ponder open tripnya di absen nama-nama udah udah ada semuanya kita berangkat emang sebelumnya udah bilang open trip ini walaupun 30 orang gitu ya kalo udah naik mencar gitu gak harus 30 orang ini kita naik muncaknya udah tau lah kalo open trip kayak gitu udah kita berangkat sampai pos registrasi tuh disitu kaget saya bang karena mungkin hari sabtu malam minggu kan ya itu pendaki bang rame banget oke saking rame nya saya ngebayangin kayak kayak ngiring pengantin itu kayak mau nikah gitu kan ramah gitu ya macet tuh kayak mau daftar buku kondangan udah karena macet disitu pos itu sampai gerbang itu pendaki pencetok tuh kembangin foto lama banget disitu udah katanya pulangin aja fotonya kita gak bakal keburu kalo foto-foto udah jalan disitu kita berangkat jam 8 lewat 40 saya ingat betul-betul lewat 40 saya karena saya video juga kan bikin dokumentasi udahlah kita berangkat nyampe di candi cetok candi cetok emang suasainya udah beda bang udah gimana gitu udah kayak gak enak gitu ya udahlah udah mau kita jalan di cetok kan masuk kebun cabai gitu kan cabai gitu kan udah mau coba kan disitu ada banner selamat datang di desa wonotirto tuh disitu pas masuk tuh mas wahid ini mas wahid udah beda bang kayak udah ngeluh gitu kayak udah kerasa habis ngedaki tinggi gitu udah capek pokoknya itu kan baru berangkat bang itu udah beda udah muka merah gitu kan disitu karena jalannya lambat jadi saya duluan jadi mas saya duluan nih mas gitu gak saya karena mau bikin dokumentasi di kubak itu ke pengandian yang pumanin air itu ya menair saya berangkat lah jalan gitu kan lari napiladi itu pas kesitu airnya kering kering gak ada air sama sekali gak ada air ngocor gitu bang kering saya bikin video disitu datang lah mas samsul biasa ngobrol gitu selama 15 menit barulah datang mas wahid sama eki sama oji ini pas disitu mas wahid udah beda kayaknya dia lihat ketulihan sesuatu sampai gak mau berhenti disitu bang sampai saya kan sarin bang ayo kita istirahat disini duduk kayak saya kan dia gak mau dia jalannya gini kayak gak mau lihat gini kan udah beda itu pokoknya lambat menganjarat gelanya saking lambatnya udah disitu kita jalan yaudah mas du kan kembali ke indukannya du kayaknya kita jalan udah jalan disitu mas wahid karena udah kan kalau ke gunung laut tuh bang katanya gak boleh ngeluh berlebihan dia tuh kayak orang udah nyerah gitu kayak sampai dia kayak pas jibra gitu bang berisik kayak huh huh gitu kan satu dua kakinya kan gini tiga gitu kayak orang kayak mau summit gitu mau nyamatin diri sendiri lah gitu ya tapi berisik gitu bang sampai gue anjir kata saya berisik nih kita pun ganggu gak kan sama muruk disitu kan kita pun ganggu doang sampai disitu gak jauh dia mas nyetel ini berhenti nyetel murotal tiba-tiba nyetel murotal dia karena dia juga ngerasa kita udah gak enak gak enak tuh disitu udahlah kita jalan sampailah di pos 1 itu jam 9.40 kita berangkat dari registrasi jam 8.40 sampai pos 1 jam 9.40 disitu lagi-lagi mas Wadin gak mau berhenti bang dan gak mau ngeliat kiri kanan sebetulnya ini mas Wadin ini tau bang gitu kayak dia itu emang sosoknya itu kayak emang saya tau lah dia itu guru sekolah agama gitu kan tau lah ilmu-ilmu gitu lah mungkin dia terlalu percaya diri lah gitu udah disitu dia gak ngeliat kiri kanan saya baru juga mau bikin dokumentasi kita sudah sampai di pos 1 mbah ranti gitu kan saya disuruh jalan lanjut jalan kan ek juga sama nyur kan aduh gak boleh berhenti katanya udah orang lain pada berhenti bang banyak tuh disitu berhenti udah kita jalan nah gak jauh dari pos 1 kan ada itu ada pohon tumbang itu gede denginilah dijadiin tangga gitu kan otomatisnya kita naik gitu kan agak berat nih saya bawa keril kan disitu saya injak kaki sebelah kepleset bang saya pegang akar saya penggak kaki ini kepleset lagi itu saya gini kayak muser gitu kayak mater saya liat ke belakang itu kayak ada yang narik cuman saya gak liat tuh sosoknya apa gitu cuma saya tau gitu kayak ada yang lagi nih kayak gini itu posisi di depan saya ada 2 pendaki 2 pendaki dia kayak kayak liat gitu bang kayak liat sesatu kayak mukanya ah jadi mas itu mas gitu kan kayak dua gitu kayak ngicip gitu kayak kayak paham gitu saya liat dia liat sesatu cuman saya gak liat cuman saya bisa ngerasain gitu bang udah lah kita saya jalan kan itu posisi saya ketiga yang depan tuh mas Oji sama Eki saya mas Wadi paling belakang karena dia jalannya lambat banget udah beda itu pokoknya udah beda banget udah lah kita jalan dari situ karena Eki sama Oji ini seger bang kayak emang dia kayaknya kerja gitu kerja keras gitu kan gampang bang kayak badannya gitu gampang kalau track segitu kan gampang gitu dia sampai jalannya cepat gitu kan sampai kita tinggal itu bang jadi dia tuh jalan berdua cepat mas Wadi itu kok cepat namat kata saya itu jalan udah biarin aja dia tuh emang kayak gitu kalau saya bunjung ngendaki ke sumbing dengan bareng dia cepat dia jalannya kita tertinggal lah berdua Eki sama Oji berdua kita berdua sama mas Wadi gak jauh tertinggal kita kan terpisah jadi kan empat orang nih saya jalan mas Wadi ini tiba-tiba duduk manggil-manggil saya du gitu kan du saya jawab apa mas gitu kan kaki du kakiku kakiku gitu kan kenapa kakinya sakit du gitu kan udah disitu yaudah mas break dulu kata saya saya nanjak dikit disitu kan ada pohon gini saya ini disini guleran gitu duduk gitu gini itu mas Wadi disini nih jadi pohon itu tengah-tengah jalur tengah-tengah jalur pohon itu mas Wadi disitu dia kayak gini kayak ngelamun tapi kayak baca-baca gitu diam disitu karena hari Sabtu kan banyak pendaki ya bang ada pendaki naik gitu kan naik-naik pendaki disitu saya bikin dokumentasi mas Wadi ini lagi sakit kakinya guys kata saya kan ya salah kayak gitu dokumentasi udah disitu karena banyak pendaki mas Wadi gak bisa jalan dia kalau ada pendaki dia itu minta-minta ini kayak koyok gitu kan kayak yang ditempelin di kaki intinya ya dia minta-minta udah ada 5 rombongan tuh gak ada yang punya gak ada yang punya adalah satu tuh bapak-bapak berdua tuh ini ada ini kan dia kayak toples yang dibuka dikasih tempelin sebenernya dia kayaknya masih sakit bang tuh kakinya kan masih awal-awal udah lah maksain kita berangkat gak jauh dari situ sekitar 20 langkah kumat lagi kakinya sakit lagi aneh kata saya baru juga jalan ini belum apa-apa gitu kan belum tracknya kalau saya ya berani di posregasi ke itu ya pos 2 gitu berani lari-lari lah gitu kena track melandai gitu kan itu aneh gitu kenapa kakinya bisa sakit gitu kan udah disitu kita break lagi saya bikin video lagi break lagi udah dari situ habis kan makan-makan gitu makan kayak kue-kue kayak yang dibawa dari rumah udah makan berangkat lagi nah gak jauh dari situ ketemu lagi sama Eki sama Uji kita berempat lagi nih komplit lagi akhirnya lama amat tapi saya gak bilang mas Wahid sama sini gak bilang kalau kita tadi ada gangguan dua kali gitu kan jadi dibilang lama udah gak apa-apa udah disitu kita jalan lagi berempat nih akhirnya sampailah di sebelum sebelum pos 2 itu sebelum pos 2 itu tiba-tiba mas Wahid tergeletak bang kayak bukan ke peset kayak pingsan gitu kayak jalan blok gitu kayak gitu kayak sakit gitu ya sakit gitu kan kakinya katanya kayak ada yang meret gitu kayak ada yang megang gitu kayak ini gitu aneh gitu kayak ada yang megang gitu kaki disitu Uji sama Eki dia bengong bang gini aja kayak ngelamun ngelamun dia karena sebelum-sebelumnya kan mas Wahid ini udah ngadaki Sumbing Sindoro Merbabu gitu udah sering gitu kan baru pertama kali belum apa-apa kan gitu kan belum nyabuh-nyabuh pos berapa ini kan baru masih pos 1 gitu kan sama pos 2 bengong lah disitu udah karena disitu mas Wahid tergeletak di tengah jalur kan jalurnya kayak gini nih orang kan mau naik susah kan ya udah disini buru-buru mas Oji kan dia pakai kayak ditempel gitu kan panjang gitu segini nih pindahin lah ke mas ini mas Wahid pindahin gak agak mendingan gitu kan sebenernya dia masih sakit bang maksudnya gak mendingan cuma maksa gitu kan jalan udah lah kita sampai di pos 2 lagi-lagi seperti biasa bang sampai pos 2 itu jam kalau gak salah jam 10 lewat 40 itu 40 ujungnya 40 lagi 40 kan dari pos regasinya 40 pos 1 40 ujungnya ujungnya gitu sampai detail itu ya saya masih paham betul masih inget gitu udah sampai pos 2 lagi-lagi mas Wahidin gak tengok kanan kiri dia jalan aja gak mau berhenti gitu di pos gak mau berhenti gak tau kenapa ya saya kan bikin video biasa ini kita sudah sampai di pos 2 prakeng gitu kan ini mas Wahid manggil aduh-aduh ayo jalan-jalan gitu kan gak boleh berhenti sedangkan disitu banyak menaki yang lagi istirahat bang saya kan pengennya duduk dulu kan istirahat gitu kan kita explore lah intinya pos 2 gitu udah kita karena saya kan paling kecil udah nutah aja sama orang dewasa gitu kan saya gak paham juga kan gak ngerti udah kita jalan disitu bang dari pos 2 menuju pos 3 lebih parah itu mas Wahid baru jalan tuh nanjak belok kayak ada apa rumput gitu kan kayak terowongan gitu kan kayak gitulah dia kayak pinggisan lagi di situ paling parah bang dia langsung teriak teriak gitu wah gitu kan kenceng-kenceng gitu udah sakit gitu kan disitu kan makin panik si Oji ini langsung turun tangan dia kakek real langsung turun ke itu ke jalur kan di kita posinya kan di tengah jalur kan menghalangi jalur juga kan disitu emak Oji kan gimana ini mas ya udah gimana aja kan ke mas Wadi tuh kan yang penting biar gak agak meninggal gitu kan tapi di gini malah makin parah teriaknya bang makin kenceng wah itu orang yang lewat juga agak sedikit risik agak panik gitu kan kenapa gitu kenapa gitu disitu pas disitu saya gak video sih sana saya juga kan ngerti gitu kan masa orang temen lagi sakit kamu videoin bukannya bantuin gitu kan iya bener-bener saya videoan tuh pas saya video itu pas ada satu porter orang Jakarta ikut ngebantu datang lah kenapa mas kenapa gitu kan ini kakinya gatuk kenapa sakit katanya sakit dia biasa coba ini di gini-gini gitu kan disitu saya si Eki ini dia ngelamun aja panik gitu bukan panik kenapa itu kalau saya juga udah dibawa berdua itu ada videonya tadi bisa di dokumentasinya udah disitu udah kayak saking-sakingnya udah gak bisa bicara tuh dia udah habis kayak suaranya sakit udah lah disitu udah itu direkomendasiin lah sama porter orang Jakarta itu katanya mas sekarang ke pos 3 aja dulu kalau di pos 3 makin parah turun berarti ini udah udah gak enak maksudnya udah kebenar gitu mending turun gitu kan akhirnya ego gue disitu setelah gue denger itu bang ego gue gak ngepeduliin gitu kan karena tujuan gue yang penting muncak gitu kan sampai muncak gue gak pulih kesehatan teman kayak gimana bodamat sampai gue kepikiran walaupun ini mas Wahid turun turun gitu saya tetap muncak walaupun sendiri gitu kan ego gue udahlah singkat disitu kan di trik itu kan agak disuruh naik berapa 5 langkah gitu kan ada di pinggir gitu kan itu disuruh naik karena itu menghalangin orang naik kan karena itu di trik ya di trik tengah jalur berbaring gini udah badannya gede kan samalah kayak gini udah disitu pasanglah matras gitu kan duduk disitu kalau gak salah sejam sejam lebih bang jam lebih karena lama itu gak sakit terus disitu sampai saya ketiduran bang tapi walaupun saya ketiduran mata perem tapi tetap ini bangun karena gue takut kalau tidur disitu kan takut gimana mipi apa udah disitu selama saya baring gitu itu pendaki gak berhenti bang kayak orang keluar dari PT pabrik gitu kan ada lagi ada lagi gitu banyak gitu yang naik kayak aneh gitu ini pendaki asli atau bukan gitu aneh pokoknya karena banyak sekali kan mas Wadi orangnya suka nanya gitu kan pasti ditanya saya dengar-dari mana tanggaran dari mana dari Solo dari mana dari Pekalongan gitu kan aneh-aneh pokoknya lengkap gitu sampai saya bangun pas dengar mas Wai itu nanya salah satu kakek-kakek bang itu umurnya hampir 70 tahun ditanya lah dari mana dari Serang saya bangun oh dari Serang kan otomatis taulah Serang dari mana gitu kan ditanya gitu tebak umur saya berapa gitu kan 60 ya benar gitu kan 70 biasa ngobrol-ngobrol kok ini masih kuat atau masih kuat kan kalau dipikirkan itu kakek-kakek kan ya udah berumur 50 tahun lebih ya iya hampir 70 bang hampir 70 tapi masih kuat kuat sedangkan ini Mas Wahid gitu astag udah disitu beriklama sejam lebih hanya kita jalan itu Mas Wahid sebelum berdiri tuh jatuh lagi berdiri jatuh lagi itu kakek sakit terus gak sembuh-sembuh gak tau kenapa kayak kayak kita gak bolehin nah itu muncak gitu bang kayak gak bolehin gitu udah disitu maksa banget gitu kan sambil jalannya dikit-dikit lah jalannya 5 langkah berhenti 10 langkah berhenti pokoknya yang penting mau ngesot lah yang penting sampai gitu ya udah kita berangkat dari situ saya bikin video kita udah mulai berangkat udah sampai sebelum pas 3 kita ketemu jalur 2 jalur yang satu nanjak yang satu jalur baru itu kan nyalandai soalnya bang akhirnya mas Eki nyuruh saya eh mas Eki mas Wahid nyuruh Eki untuk cek jalur baru dan mas Wahid nyuruh saya cek jalur yang ini yang ngejak tapi saya gak mau takut gitu kan udah disitu mas Eki sendirian dia cek jalur baru itu gak lama setelah 10 menit atau 5 menit tuh 8 menitan gitu mau 10 menit manggil-manggil ada di atas mas mas ada jalur katanya disini udah disini ayo kita jalan akhirnya jalan melipir nanjak udah sampai ke mas Eki ini kita sampai kumpul lagi disitu gue denger bang denger suara gamelan tapi gue karena takut gak enak ke temen gue bilangnya denger suara dangdutan wih kata saya ini yang hajatan dimana kata saya ada dangdut gitu kan biar gak panik tapi saya dengarnya gamelan sebelum lanjut ke cerita untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian kalian bisa kirim cerita kalian ke instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch gmail.com disini kita udah mulai sampai pos 3 ya kan bang itu kita sampai di pos 3 jam 1.40 lagi-lagi ujungnya 40 bang itu apa sih maksudnya 40 apa mungkin karena saya mendekinya berempat gitu kan ada empat-empatnya gitu kan harus empat gitu disitu seperti biasa di pos 3 ini kan ada mata air kita ambil air airnya dingin udah nanjak dikit ada warung di warung ini kita makan bang biar apa biar intinya biar ada tenaga gitu kan makan habis makan sholat zuhur sama sholat asar sholatnya sholat kosor disatuin asar ke zuhur disitu setelah sholat baru nyadar ternyata ada mas Andri mas Andri itu yang pas saya di mobil di kursi 4 itu paling ujung mas Andri kalau dilihat ini mas Andri ini dari badannya kayak tentara gitu kayak polisi gitu kere kuat gitu bang kair juga gede kair gede dia dia habis kita sholat dia ikut sholat kan sholat udahlah kita istirahat lama kan disitu sampai jam 3 itu saya lihat keluar udah gak ada pendaki kita itu udah romongan terakhir cuman ada yang camp disitu mungkin mau turun gitu tinggalkan dulu atau mau naik itu udah udah gak ada pendaki kita udah romongan terakhir situlah oh mas kita takut kemalaman akhirnya kita mau lanjut jalan tapi sebelum jalan mas Wahid bilang saya kira-kira kemalaman gak ya ini di pos 4 katanya boleh gak ngecam di pos 4 cuman nanya dulu nanyanya ke orang disini disitu karena cuman ada pegawai ini yang masak yang punya warung itu saya sendiri ke belakang saya nanya mbak boleh gak ngecam di pos 4 kata saya aduh mas dia bilang gitu aduh mas bukannya gak boleh katanya disitu rawan katanya rawan kenapa gitu rawan kenapa mbak karena disitu cuacanya cuacanya ekstrim angin kenceng banyak pohon tumbang tapi karena saya udah tau pos 4 kayak gimana saya pikirnya horror gitu kan udah disitu udah makasih ya mbak gitu kan akhirnya saya kembali ke mas wahid mas kata si mbak gak boleh ngecam di pos 4 katanya cuacanya gitu udahlah nyampingnya aja kita ngecam dimana aja pokoknya disitulah kita mau berangkat ngajaklah mas Andri mas Andri tuh tapi emang dari badan kuat gitu kelihatan fisik tapi mukanya merah mata merah bang merah ini kayak abis ke penguaman apa kedepkan ada bu gitu merah kayak musik kelilipan lah ya kelilipan gitu ayo mas kita bareng gak katanya saya mau turun aja katanya kalau mau muncak kalau mau muncak muncak aja saya mau turun loh kenapa mas kalau di masih kuat gitu ya bang udah gede udah bersiap banget tapi kenapa dia gak mau muncak emang sebelum sampai situ dia tidur bang sebelum saya nyampe pos 3 saya lihat dia lagi tidur cuma bangun kita baru nyara ada mas Andri disitu pas mau ngancak dia gak mau saya pengen turun aja udah udah kita karena gak mau maksa gak mau nanya-nanya kenapa kenapa kita takut kita gak bisa diceritain disini katanya berarti ada something ya udah kita berangkat dia tidur lagi disitu kan posisi di dalam warung bang kayak tempat sholat kayak tempat makan udah disitu kita berangkat saya kaget bang itu mas Wahid fresh yang tadinya kita jalan 10 langkah 5 langkah berhenti lagi itu kakinya udah normal lagi aneh antara antara saya seneng antara saya takut gitu mikirin yang tadi kenapa tadi kayak gitu kok sekarang udah normal gitu kan itu kan aneh kan setelah sholat akhirnya kita jalan lah dari pos 3 ke pos 4 itu jam 3 jam 3 jam 3 lewat nah kita berangkat dari situ eh pendaki gitu kan jauh saya baru nyadar eh ternyata bang dari pos registrasi ke pos 3 itu saya lihat orang pendaki terus bang banyak menanjak gitu nah kalau dari pos 3 ke pos 4 saya lihatnya banyak yang turun turun terus banyak sampai kita nemu 3 orang pendaki dia lari yang 2 gak pake carry yang satu pake otomatis mas White ini kan kepo nanya lah mas White deh deh kenapa deh gitu kan itu pendaki anak kecil semua bang segede saya lah intinya badannya nanya lah kenapa ini mas temen saya hilang katanya hilang tuh asli hilang katanya padahal tadi summit bareng gitu tahunya ada di base game katanya makanya kita lari-lari mau ngecek itu bener gak ada di base game gitu disitu saya kena mental saya istighfur astagfir kena mental lah intinya saya karena lihat orang hilang nanti saya gimana kan udah tadi udah dikasih kode-kode kita gak bisa hampir gak bisa muncak gak bisa nyampe pas 3 kan udah disitu saya bodo amatin aja ya Allah ya gimana takdir aja gitu kalau selamat-selamat saya udah pasrah aja intinya disitu karena fokus ke puncak saya kan pengen ke lau udah kita jalan gak jauh ada lagi setiap jalan 20 menit 15 menit 5 pendaki itu yang saya lihat seumuran saya terus itu aneh cuman terus itu 5 orang yang satu cewek bang nah yang 4 ini cowok semua teman-teman nanya lagi deh deh masih jauh gak ini baru pertengahan katanya baru pertengahan katanya cuman jalannya kayak gini terus enggak bakal ketemu landai kata dia jadi muncak ya deh cuman ini mas yang cewek ini teman saya hampir gagal muncak gara-gara dia bang muntah-muntah nangis-nangis gak jelas kayak kesurupan bang katanya anjir disitu saya kena mental lagi dong anjir gitu saya udah tadi yang hilang sekarang yang gagal muncak ngapa yang diceritain gitu ya tapi udah disitu akhirnya saya maksa gitu masih tuh ini sampai muncak tapi alhamdulillah gitu nyampil lah muncak udah hati-hati gitu kan hati udah pamit dan ajak lagi disitu saya ketemu bapak-bapak bapak ini bunga edelwis satu karung gitu kan dan disitu itu bapak-bapak tiba-tiba marah-marah gak jelas gak boleh potong gak boleh video gitu kan gak tukar napalah maksudnya gitu aja tapi saya sempat nanya gitu apa itu dia jawab bunga edelwis gak tau lah udah kita jalan dari situ udah nyampe sekitar berapa menit ya udah mau intinya udah deket ke opos 4 saya ketemu pendaki bang itu berempat lihat semuanya ada video juga kita manggil-manggil bang itu pendaki satu orang gak pake karir bang asli itu kan itu posisi saya paling belakang lah intinya kan ada jalan anda gitu kan ini tuh lihat pendaki dari atas atas gitu kita posisi disini kan otomatis di berempat lihat gini gitu kan mas mas gitu kan tapi semakin kita manggil itu semakin dia malah jalan bang jalan biasa gini jalan terus ke atas gak ngerespon gitu gak ngerespon gak ngerjawab diem aja itu pendaki bang diem tapi jaraknya jauh gak gitu gak gak jauh maksudnya dari gimana ya gak sampe 10 15 meter lah oke berarti kan masih deket ya masih keliatan sama mata kalaupun lu manggil pasti kedengeran ya dengeran itu masli cuman ya tapi saya remeng-remeng gitu gak kelihatan karena orang gini teruskan orangnya udah disitu saya positif tingginya karena saya mungkin dari sebelum belum tidur ini orang mas Wai juga kayaknya gak tidur itu jadi udahlah jangan dipikirin kata mas Wai kita jalan aja udahlah jalan mulai sampe ke pos 4 nah udah mulai sampe ke pos 4 ini kan saya itu biasa istirahat gitu kan gendang gini kan sambil video gitu kan diatawan gitu kan disitu kita istirahat karena saya pengen cepat nyampe gitu kan udah deket udah kelihat gubuk pos 4nya itu kan saya bilang mas saya pengen duluan aja ke pos 4 gitu kan akhirnya saya duluan saya lari tuh lari gak tau kanda pengen lari gitu kan ada ya video saya pengen lari udah lari nyampe pos 4 saya kaget ternyata ada pendaki disitu pendaki kalau gak salah 7 orang jauh semua pas sampe saya disitu pendaki tuh kayak gak seneng bang kayak antara gak seneng kayak takut sama saya takut gitu kayak liat apaan gitu sampe saya datang situ tuh kayak ngeliatin saya bertujuh ngeliatin saya langsung pake karir karena saya kan kesitunya sendiri gitu kan dia langsung jalan bang ya saya bodo ametin aja udah disitu saya bikin video seperti biasa di pos 4 kayak gini kayak gini gak lama 15 menit atau 10 menit lah Eki Oji sama Mas Wahid dateng lah disitu seperti biasa Mas Wahid itu kayak liat gitu jadi gak berhenti lagi disitu bang suruh jalan lagi ayo jalan gitu Pak gitu kan harusnya istirahat dulu gitu kan dia malah langsung dia aja udah kita jalan nah dari pos 3 ke pos 4 kita liat orang yang turun nah dari pos 4 ke pos 5 ini kita selalu ditemani burung bang burung jalak burung jalak hitam ya burung jalak hitam itu menurut saya over kena banyak gitu bang banyak banget sampe saya dianterin sama burung jalak 4 kali sampe bosen tuh video sampe saya takut penuh memori kan itu burung jalak kayaknya nih pirasat saya bang kita itu kayak mau disasarin tapi datang burung jalak gitu kayak mau nyasar datang burung jalak kayak diunjukin jalan yang bener gitu kalau kita nyasar udah beda cerita lagi udah disitu burung jalak datang lagi kan terus sepanjang jalan udah dianterin sampe gerbang hutan kayak bukan gerbang sih kayak udah masuk banyak pepohonan lah kan kalo di pas patungan pepohonannya kan jarang gitu kan jarang udah masuk ke pepohonan yang gede-gede lah tapi nya lurus terus itu kan udah disitu itu burung jalak terbang disitu setelah terbang mas baik doa ngedo'a bang kayak udah kita sama-sama ngedo'a udah gak enak gitu kan disitu doa lama sih doanya bang udah ngedo'a masuklah ke hutan itu maaf ya tadi di pos 4 kita nyampe jam 4 lewat 40 lagi udah disitu udah mau jam 5 lah masuk ke hutan itu jam 5an itu disitu udah beda bang semuanya udah negatif jadi udah hawanya udah beda itu posisi saya paling belakang ini mas wahid mas eki mas oji saya paling belakang ini saya disitu bang udah pokoknya udah ngeblank pikiran udah ngeblank bang udah kayak banyak yang ngikutin bang gitu kayak ada apa manggil-manggil itu bang ada yang manggil-manggil kayak ada yang manggil-manggil gitu saya ngerasain gitu kan disitu udah ngeliatin ke belakang mulu saya ke belakang ini ada siapa sih yang manggil gitu kayak ngerasa ada yang manggil gitu kalau kita apa pasti ngerasa gitu bang kalau kita di intip itu kan kita punya pirasat gitu kan dan disitu gak jauh lah kita jalan 10 menit hampir 20 menit disitu ketemu 2 pendaki lagi 2 pendaki itu gak nanya orang mananya bang itu dia lagi duduk duduk gini kan ini hutan gitu kan duduk disini jalurnya kan gini ini jurang gitu kan tuh kakinya gini kayak duduk posisi gini berdua udahlah ditanya mas masih jauh masih jauh mas katanya loh masih jauh oh yaudah mas udah pernah kesini belum mas kata dia oh belum ini saya sempat gak jadi muncak katanya disini tadi pas sempat ini temen saya ngajak turun mulu bang kayak udah nyerah gitu udah pasrah udah gak bisa ngelajudin puncak disitu tambah lagi dong saya kena mental lagi ajir udah tiga kali nih orang kena gangguan parahin genung lauk kata saya udah disitu kan udah udah dari di jalan negatif ditambah itu makin negatif lagi makin ngelih lagi kan udah jalan itu udah mulai mau maghrib kita keluar dari hutan itu bang ketemulah jalur landai kayak gitu azan lah maghrib disitu kita break disitu bang sambil nunggu azan nah di posisi itu kan landai disini kan nanjak bukit udah beres azan kita lanjut jalan disitu ternyata bang baru ngeh kalau disitu ada dua jalur yang kesini landai ini nanjak tapi yang saya lihat tuh bang kita berempat lihat gak ada jalur disini gak ada gak ada jalur nanjak landai jadi kita dipaksa untuk jalur nanjak udah disitu saya kan sambil nanjak bikin video lah sambil menikmati matahari itu namanya sunset ya sunset bikin video gak jauh nanjak di pertengahan bukit itu pertengahan gini kan tengah-tengah gitu lah tuh jalannya nanjak banget gini kayak gak ada kita di tanah gitu disitu saya kamera belokin kanan ada pendaki center dua pendaki pakai center tapi senternya bukan headline hp gitu kan dua itu jalan kan jalan gitu kan dua disitu kan saya inisiatif untuk bareng itu posisi saya kan saya berhenti disini sambil lihat pendaki ternyata itu orang tiga tuh jalan terus bang jadi saya sendirian disitu udah gelap udah maghrib kan udah gelap banget disitu saya bilang ke mas mas kata saya bareng aja kasian itu orang dua kayaknya yang pendaki tadi itu yang dua gitu kan pas gak lama itu senternya mati bang itu dua kayak liatin pas aja mati udah disitu saya nungguin aja lah nungguin beberapa menit gitu ya 10 menit itu lama banget padahal kalau dilihat gak jauh gitu gak dari jauh gitu bang dari bawah itu ke pertengahan begitu itu gak jauh tapi lama gak ada gak datang-datang gitu kan disini baru enggak saya di belakang saya itu ada pohon bedek nah di depan saya itu kan jurang bang jurang gitu kan eh namanya itu kan itu kayak ada semak-semak gitu disitu gue asli bang liat sosok hitam tapi bentuknya kayak monyet tapi banyak bang bukan satu kayak ngerimunin saya gitu kayak nontonin saya gini kayak nontonin gitu disitu saya kaget-kagetnya bang langsung saya berdiri langsung saya istighfar saya baca salawat saya lari dong ke orang tiga ini mas Wahid sama mas Oji disitu mereka juga kena mental lah karena saya kan lari gitu kan langsung cerita gitu enggak enggak cerita saya oke tapi mereka udah paham gitu kan pasti dia sesuatu nih si Indonesia disitu bang langsung jalan kayak lari jalan lagi-lagi disitu saya posisi ketiga disitu saya udah enggak kebayang bang pokoknya saya disitu udah enggak mau lagi kalau ngedaki gitu paling belakang udah enggak mau kan masih kepikiran pas di laut itu bang itu udah ngeblank semua pikiran hati gitu otak semuanya udah mikirin yang hitam tadi posisi paling belakang nih yang depan mas Wahid mas Eki sama sama saya eh mas Oji sama saya paling belakang lah intinya saya keempat disitu langsung jalan disitu udah hancur pikiran saya bang sampai saya jalan ini jalan itu senter kebelakang gini enggak tahu kenapa saya pengen senter kebelakang mulu padahal dibilang enggak ada apa-apa gitu kan enggak ada orang gitu bukan ada apa-apa pasti ada gitu kan disitu saya ngerasain itu yang sosok hitam tadi masih jalan masih ngikutin bang kayak kita jalan gini itu kayak banyak gitu ngirimuni gitu jalan gitu kan saya ngerasain banget udah disitu mas Oji ini kan kalau dipikir-pikir dia kan udah punya istri kan harusnya ngertilah saya mas anak kecil paling belakang takut di mana-mana kan disitu kan saya salip dia malah nyari lagi bang dia ketakutan sama bang dia ketakutan emang kita disitu bang posisi udah gelap semua diem diem bang enggak bisu intinya bisu cuman pada ngerti pada ngerti lah gitu pada bisu ketakutan gitu campur aduk lah intinya disitu saya saling salip berapa kali hampir 4 kali saling salip sama mas ini mas Oji saya jalan gitu kan ada jalur nger saya jalan lagi gitu kan itu emang bener-bener ketakutan segitu saya kan sampai ketakutan ya saya ketemu jalur yang gak bisa saya salip saya paling belakang disitu saya pakai handset musik dangdut bang disitu gak mempan musik kayak udah saya pulin mic tapi makin kecil suara dangdut bang kayak suara yang di belakang itu kayak kayak pada berisik gitu kayak ngomong gitu bang kayak manggil-manggil gitu kayak ini gak fokus aja bang jadi suara dangdut kesilip tetep pikiran itu udah ngeblank semua udah negatif semua udah kena gamempan disitu akhirnya saya buka tuh handset saya langsung disitu kan saya lihat ke depan gitu kan saya senter itu saya pegang senter kayak pegang pistol bang kayak siaga gitu kayak gini-gini gitu kan aduh parah itu lama itu sebenarnya lama sih udah disitu ketemulah jarum agak longgar disitu saya maksain nyelip untuk ke posisi kedua di belakang mas Wahid ini udah lah saya lari ke posisi dua disitu udah bodoh amat kata si mas Wahid mau ada yang narik ada apa kan bodoh amat kata saya udah disitu agak tenang di posisi kedua nah sampailah di Sabana tapi sebelum pos lima itu ternyata disitu ada dua jalur bang yang ke bawah itu jalur ngawi atau apa itu ya ke bawah kita kan kesini belah disitu pas di jalur perbatas itu kita ketemu dua pendaki ditanyalah dari jam berapa dari pos empat oh cepet ya anjir kata saya cepat saya paling paling belakang gitu kan rombongan paling terakhir kalau dibilang cepat disitu nanya mas di ini pos lima rame gak aduh mas nah rame udah gak bisa nge-rem penuh katanya penuh banget sampai kubak menjangan penuh kata dia kan udah disitu yaudah makasih mas kita jalan ternyata bener bang sampai pos lima itu jam 18.40 lagi ujungnya 40 lagi-lagi 40 aneh itu 40 apa maksudnya udah sampai di kubak menjangan ini penuh udah gak bisa bikin camp tadinya mas Wadi nih ayo kita ke kubak menjangan aduh mas kalau ke kubak menjangan takutnya penuh lagi kita masih balik lagi ke sini kan udah disitu sampai penuh saya lihat satu tenda bang itu di ujung deket jurang bang saking penuhnya gitu sampai dia berani ke ujung gitu di bawah kawan udah disitu mas cari apa aja gitu ngejejel aja gitu maksa gitu di tenda orang gitu kan akhirnya ketemu tanah yang miring gitu kan udah gak apa-apa walaupun miring gimana bikin aja disitu tenda penting kita bisa tidur kan udah lah disitu kita bikin tenda jadi udah jadi tenda masuk udah ada gak bisa keluar bang di dalam tenda kita gak ada yang berani gitu di dalam tenda pada ngelamon gini aja pada semuanya kayak kena mental gitu udah ngelamon disitu barulah mas Waid mau bicara gitu bicara kata dia gunung lau beda dari yang lain kata dia sumbing sendera semuanya laut itu beda katanya tracknya panjang ditambah cobaannya banyak udah disitu karena posisi rame bang itu di luar rame banget buh bukan rame itu suara yang nyanyi yang apa gitu kan ya bang udah jam 10 saya tidur nah disini bang jam jam 1 saya bangun gak tau kenapa jam 1 saya bangun pengen kencing itu mas Oji mas Waid sama Eki tidur bang tidur plus disitu saya otomatiskan pengen kencing keluar ya bang saya buka dingin banget tuh bang saya kan posisi tenda itu bang ini saya tenda ini tenda jadi tengah itu kan jalur gitu kan saya buka tenda dikit saya keluar disitu ada pendaki bang eh bang itu orang-orang sepi pada tidur gitu kan disitu pendaki satu orang bang gak bawa keril itu kalau gak salah itu sama yang kita yang saya lihat di pos sampai pos batu sama itu pendakinya bang kayak orang yang saya panggil itu sama itu itu dia tunggu lagi nih saya kan otomatis sekali nanya kan mau kemana mas itu diem aja bang oke mas mau kemana mas dia gini aja disitu saya habis kencing langsung lah lari masuk tenda bang disitu udah saya gak bisa tidur mikirin yang tadi udah gak bisa tidur mikirin yang tadi saya pake handset pake musik itu udah gak tenang mulai lagi kan yang negatif itu datang lagi habis gak berapa ini saya pake handset saya lihat ini eki kayak kena hippo bang kena hippo kayak huhuhu gitu kan huhuhu disitu kan saya panik gitu kan saya bangunin mas waid mas eki kayaknya kedinginan gitu kan takut kena hippo yaudah peluk aja katanya ya saya gak mau dong meluk coba kan yaudah disitu akhirnya rapetin aja katanya kata mas waid disitu rapetin biar anget gitu kan padahal itu saya waktu itu bang pake jaket double jaket gelembung gitu kan double itu double udah pake jaket double pake baju kaos 2 pokoknya 4 layar 4 layar baju masih tembus pake spring bag apalagi dia eki kan cuman pake satu jaket bang udah itu parah banget kedinginan abis saya gak bisa tidur tetep rapetin sampe ngejagain dia kan kayak oh gitu kan kayak kena hippo udahlah sampai pagi disitu saya buka sepi lagi bang ternyata orang pada summit kita bangunnya telat sih emang jam 6 gitu kan bangun saya emang gak tidur sih itu yang telat mas waid kan saya gak berani ngebangunin buat summit gitu kan karena kasihan baru tidur udah disitu liat udah sepi bang cuman rombongan kita yang belum naik disitu akhirnya berangkat lah kita summit eh jauh dari situ ketemu rusak udah ketemu rusak kan bahagia gitu bang kan jarang orang ke gunung laut ketemu rusak ya bang udah langsung gratis itu sampe di kebakunjangan ternyata rombongan open trip kita sama gak belum ada yang summit satupun bang ternyata ngecam di kebakunjangan cuman rombongan saya doang yang ngecam di pos 5 oh ini kita jalan duluan open trip tuh belum ada yang jalan cuman kita tempat jalan sampe lah di pasar dieng itu pas sampai pasar dieng bang saya gak ngeliat batu numpuk kan kata orang ada batu numpuk gitu itu semua rata bang rata sama banyak pohon-pohon kecil gitu ya sama ada talipas anjir kata saya kok ini mana-mana pasar dieng gak ngeh gitu kan kalau itu pasar dieng itu pasar dieng gak kena gak ada batu numpuk bang dari situ di pasar itu ada 2 jalur yang langsung ke Hargo Dalem sama ke Boyem akhirnya saya jalan dari situ nyampe lah ke Hargo Dalem disitu lagi-lagi mas White gak mau berhenti bang gak mau ke Hargo Dalem gitu hanya kita bertiga ke Hargo Dalem sama mas Oji mas Eki sama saya bertiga pas mau ke Hargo Dalem kan ada toko toko itu buat roko ya bang itu disitu saya kan video bang saya demi Allah ya bang disitu gak ngeliat orang gak ada orang sama sekali di mall bang itu pas saya taunya ada orang tuh pas liat video pas di base camp oke nah disitu saya kalau kalau ngeh disitu ada orang otomatis kan saya amit gitu kan permisi gitu kan izin ke Hargo Dalem gitu itu kayak orang gak sopan kan saya lewat-lewat aja orang-orang di depan saya gitu kan tapi berarti pas udah taunya pas udah di bawah nih pas lu ngeliat video lu iya anjir ini kok ada orang ada disini gitu kan saya udah lah disitu kan saya naik ke Hargo Dalem turun lagi kayak tangga gitu kan ke ke toko itu lagi kan disitu masih gak ada dan sampai-sampai itu mas Eki sama Oji mau beli itu gak kan mau beli buat rokok balik siapa gak ada orang dia bilang gitu udahlah jalan kayak jalan ikung kan ada yang bendera kayak ada buat foto pemandangan gitu kan kita ketemu sama mas Eki disitu lagi gak lama ada bapak-bapak bang itu bapak-bapak tiba-tiba kan ada kayak batu terus dilekongin buat air gitu kan ya naik ke situ dia naik dia naik gitu dia tiba-tiba disitu singkat kita ke Boyem di Boyem kita gak berhenti langsung ngecak di perjalan ngecak ini saya ketemu satu keluarga itu ada bayi bang bayi diajak ngecak belum satu tahun itu sampai dua yang satu umurnya mungkin ada dua tahun atau tiga tahun bang sama emaknya sama bapaknya sampai puncak balik lagi ke Boyem baru kita makan di Boyem disitu bang kita masuk ke Boyem pas mas Wahid ini bilang duk kita mau potong gak sama Boyem datanglah itu bapak-bapak yang tadi berdiri disitu ternyata itu anak Boyem akhirnya dia ngomong gini gak bisa Boyem gak bisa ngajak potong sibuk kan saya pengen foto banget sama Boyem jarang bisa foto udah disitu mesenlah nasi pecal makan disitu pas saya makan satu wap saya langsung bilang ke mas Wahid mas kok nasinya sama kayak di tenda gitu kan kan kita bikin nasinya kurang air gitu kan ya pokoknya ngomong-ngomong gak enak lah gitu ya ngomong-ngomong jelek intinya udah makan saya keluar disitu bibir saya gatel bang gatel merah kayak kena ulet bulu yang gatel gitu kan saya garuk-garuk ini gitu kan sampai keberuntung itu gatel gatel terus makin gatel makin kering-kering gitu kan udah turun ke kubak menjangan sampai di area camp di area camp ini biasa kan kita bikin tenda nah pas turun normal bang dari pos 5 kita langsung pos 3 itu gak ada break sama sekali bang jalan terus kena ingat semalam gitu kan takut gimana-gimana kalau turun kan kebanyakan yang turun itu kan banyak yang turun yang digangguin gitu kan banyak udah gitu jalan cepat bang sampai di pos 3 nah di pos 3 ini seperti biasa saya sholat dohor gitu kan sholat dohor mas Wahid kita sholatnya kosor lagi asar ribau dohor ribau kasar soalnya udah mulai asaran disitu habis sholat disitu saya kayak karena hipnotis atau gimana bawaannya bang saya harus sendiri gitu pengen sendiri gitu gak mau ikut gak mau banyak orang padahal sedangkan syarat ke gulung law itu kita gak boleh kalau gak salah nih gak boleh terjauh terlalu jauh sama rombongan sama jangan terlalu lama ngilang dari rombongan gitu kan harus nempel terus disitu pikiran saya gak ngemedulin ngeremehin itu bang ngeremehin itu ngeremehin pengennya jadi saya harus turun sendiri gitu disitu karena saya pengen sendiri saya turun sendiri bang dari pos 3 selama itu berapa meter ya turun ke bawah saya lari mungkin yang di atas panik induh kemana kan induh kemana gitu kan akhirnya nyuruh si Eki ngejar saya itu karena saya kan udah jalan lama disitu kan saya kecapean bang kena lari terus terus saya istirahat gini itu suasana gelap bang tapi walaupun suasana gelap tapi saya ngerasa nyaman nyaman gitu bang kalau kalau pas naik itu kan gak ada hal negatif gitu ya pas dari pos 4 ke pos 5 itu kan disitu weh malah nyaman sendiri bang aneh tuh kok bisa ini kabut gelap bang itu jarak pandang kalau gak salah berapa jangkala 2 meter enggak 5 meter juga enggak itu udah semuanya kabuti bang saya hidup kayak gini ngelamun aja gak tau kenapa nah setelah itu gak lama lari-lari lah si Eki ngejar saya bang mongil-mongil dari jauh kan udah kedengaran akhirnya saya kayak mau nungguan gitu mau nungguin gitu lah intinya datang lah Eki dimarahin saya kan kemana kamu kan saya panik gitu kan di atas pada panik gitu kan takut hilang udah kata Eki kita jalan aja bareng berdua yang mas Wahid sama Oji ini nanti berdua gitu kan jadi berdua-dua gitu pas ya seperti biasa kan pas naik saya berdua sama Mas Wahid pas turun saya berdua sama Eki jadi tuker gitu kan kayak udah direncanain gitu aneh gitu kan kayak udah ada yang rencanain disitu maaf nih bukannya saya ngenyalahin makhluk-makhluk disitu kayaknya karena saya kena gangguan pengen sendiri gitu pengen disasarin si Eki ini kan menolongin saya nah jadi si Eki kena bang kayak gak suka sama itu kayak ada yang gak suka sama Eki oke disitu kebalik yang pas naik Mas Wahid yang kena gangguan sakakinya pas turun Mas Eki yang kena itu pasti ada saya gitu dan posisi itu saya seger bang walaupun saya mau ngenaki kemucak lagi saya kuat itu bang itu kaki gak kenapa-kenapa saya sehat tapi itu Eki kayak udah udah pucat kayak pas Mas intinya sama kayak Mas Wahid naik gitu jadi gantian gitu gantian gitu posisi saya berdua kan pas itu saya berdua sama Wahid saya berdua sama Eki itu kena itu kan Mas Eki itu jalan lambat bang 5 langkah sakit-sakit gitu kan dia aneh sama gitu kayak kayak Mas Eki gitu sakit kakinya lama itulah intinya lama terus sampelah kita di pos 2 istirahat dari pos 2 ke pos 1 sama bang lama itu jalan pokoknya 5 langkah 10 langkah 15 langkah gitu kan berhenti lagi berhenti lagi itu sakitnya kakit tapi saya saya segar gitu kan itu yang dibayangin sama saya itu saya pengen sendiri terus gak tau kenapa tapi ini kayak si Eki itu tetap munci saya gitu biar tetap berdua gitu kan udah disitu ketemulah sama burung jalak burung jalak lagi cuaca itu kabut semua kabut kayak dantirin lah berapa meter hilang lagi burung jalak sampai di pos 1 istirahat pos 1 disitu si Eki udah mulai normal kayak itu gangguannya itu dari pos 1 ke pos 3 bang gangguannya disitu dia pas itu kayak udah mulai normal lagi dia kayak segar lagi kakinya disitu saya masih kepihiran buat sendiri bang abang gue ngakalin gimana pengen sendiri gitu kan ini saya akalin sih ini mas Eki ini mas saya pengen turun udah deket kan udah deket udah deket gitu kan akhirnya tadinya dilarang-larang gitu gak boleh sendiri gitu kan sama Eki udah saya maksa aja turun sendiri bang disitu ternyata aman sih tapi saya ngerasa nyaman sendiri ketimbang banyak orang sedangkan yang kemarin itu kan pas ngedaki banyak orang saya gak nyaman tapi kalau sendiri saya nyaman oke gak tau kenapa udah disitu sampai candi ketik disitu saya biasa foto-foto turunlah ke pos registrasi di pos registrasi saya nanya lah bang ke yang apa namanya petugas itu petugas basecam lah ya bukan registrasi pendaptar itu iya petugas basecam itu itu namanya basecam iya petugas registrasi basecam nah itu kan nyatet ya disitu saya nanya lah ke itu mas saya ketemu pendaki dua kali kata saya kayak gimana ciri-cirinya kan ditanya saya bawalah ke dalam saya di kasih foto gitu kan foto-foto-foto saya ketemu itu ada satu foto sama itu pakaiannya bang sama banget dari celana bajunya sama itu yang saya lihat pas di malam-malam itu yang masih kencing itu ya itu sama disitu saya gak bisa ngomong itu kan ada foto-foto yang tunjuk itu kan orang hilang yang gak ditemukan gitu itu sayang gini aja ngelamat udah disitu saya lanjutlah turun ke basecam basecam tempat istirahat disitu saya seperti biasa istirahat mandi gitu kan udahlah pas memagrib saya kira itu mobil jemputan kan apatrib itu kan antar jemput kan dianterin pulang mobilnya jemput lagi ternyata mobilnya kena gangguan bang mogok katanya AC nya mati juga kan akhirnya telat sampai jam 10 malam baru nyampe itu mobil ternyata benar AC nya mati panas ya bang aduh disitu posisi saya dari tempat istirahat ke mobil itu naik saya pakai sepatu bang jelas nah di mobil baru saya buka lah sepatu udah saya turun dari basecam di mobil itu kan saya lihat itu rumah yang ada anak kecil itu udah gak ada bang ternyata itu jurang kan kan emang posisikan bahas ini ya kan saya berdiri gitu kan saya pengen mastiin aja saya lihat gini kan anjir itu jurang semua yang semalam udahlah singkat sampelah di meeting point disitu saya pul tidur sih dari basecam ke meeting point pulang tidur pul tidur saya bangun udah nyampe meeting point saya mau pakai sepatu pas saya pakai itu ada tikus dalam sepatu bang tikusnya mati dan otomatis karena saya teriak kan saya fobia karena mati itu ke jijik gitu kan terus dalam satu mobil panik semua bang pada berdiri gitu kan pada kakinya ke atas gitu kan apa-apa-apa gitu tikus-tikus enggak kan saya udah tau orang pada takut sama tikus aneh udah disitu kan udah sepatu saya dilempar keluar mobil gitu kan udah dikeluarin tuh tikus udah jalan saya ke area parkir udah pamit-pamit karya parkir motor tuh bang disitu karena saya mikirin tikus itu ini aneh ini tikus kata saya masa tikus naik mobil gitu masuk ke sepatu gitu kan udah disitu kena saya panik sama Eki Eki juga udah jangan dipikirin kata Eki saya masih mikirin saya lihat lagi sepatu saya bang cek itu ada lagi tikus jadi dua itu tikus iya iya kayak kayak orang jahil cuman lewat gaib gitu kan kayak di itulah intinya ngertilah pokoknya yaudah saya buang lagi gitu kan aneh gitu itu ngapain dua tikus dalam sepatu saya sedangkan sepatu yang sebelah doang sih sebelah kanan batu tuh ya tikusnya yang kiri gak ada sepatu tikusnya jadi itu kan di cek lagi ternyata masih ada jadi dua udah singkat disitu sepanjang jalan saya dari parkir motor ke balik ke pondok pesantren lagi bang itu saya tetap mikirin tikus sampai itu sepatu gue gak pake bang jadi gue nyeker gini nyeker tuh dalam motor udah mulai sampe pondok itu pas gang kan ada tempat PS gitu bang itu kan gue jing-jing gitu itu orang pernah ngeliatin ngeliatin saya pas ngeliatin saya saya denger soal tikus dalam sepatu bang saya kaget saya lemparin gitu itu orang pada ngeliatin kan aneh gitu malem-malem nyeker pakai sepatu lempar ternyata pas saya gak ada gak ada tikus bang udah disitu udah jalan saya ke pondok nah pas gak pura pondok disitu bang semuanya hilang plus-plus gitu aura-aura negatif itu yang saya pikirin itu semuanya hilang oke udah disitu nyampe subuh saya sholat tidur lah jadi segitulah cerita pendakian saya oke gokil banget ini cerita pendakian lu di genung lauf ya cetok ya di tahun 2023 nih buat tahun ini baru dua minggu yang lalu berarti di bulan Februari mungkin eh gak sekarang bulan apet sih sekarang Maret Maret ih Mei Maret sekarang bulan Maret berarti iya benar sebelum bulan Maret Februari bulan Maret ini berarti ya akhir Februari berarti iya oke gokil banget sih tapi setelah pas turun pendakian ini kan lu masih ada di grup tuh ya iya di grup pendakian lu itu ada yang cerita gak cerita tentang pengalaman-pengalaman anggota-anggota di grup itu yang waktu di gunung itu nih gak ada sih yang ada malah bercanda dia ada yang bilang gini kayak bencanda gitu kan saya di pasar dieng nyasar bang kesini dipotoin kan fotoin tuh saya nyasar kesini kesini bilang gitu doang tapi antara bercanda atau serius tapi kayaknya serius ya soalnya dia kasih foto dia nyasar kesini kesini di pasar dieng iya 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 nah nih Abdul sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua nih jadi pesan saya gini kalau kita ngedaki ke gunung manapun gitu ya walaupun bukan ke laut kita jangan terlalu percaya diri walaupun kita punya ilmu apa ilmu gaib gitu kita jangan terlalu percaya diri karena itu bukan tempatnya kita itu kan tempatnya mereka iya benar walaupun kita punya ilmu tinggi kan kalau mereka kan banyak gitu kan jadi kita harus tetap tawadu gitu kan harus tetap rendah kita harus sopan ini sebetul dan tetap sopan santun itu harus diraga ya attitude dan sopan santun saya itu pas ke laut tiap saya berhenti pasti saya bilang assalamualaikum assalamualaikum ya assalamualaikum ya ini sunan lau apa gitu kan iya benar iya benar-benar dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange dan juga Mas Abdul gue pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati